Musik Dengan berakhirnya penambangan batu barok bilin, maka seolonto keirangan sesuatu untuk dikembangkan. Kami sangat memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah kota Sawalunto pada saat itu. Mau dibawa kemana kota ini? Akhirnya mengerucut menjadi sebuah visi Sawalunto tahun 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Bagaimana cara mengisi visi-visi kota? Kuncinya ada pada aset PTBA. Saya akui awalnya kondisi sangat terungi sekali. Dua stakeholder yang punya peran penting dalam pengembangan kota, tetapi terlibat dalam miskomunikasi dan miskoordinasi. Banyak terjadi perdebatan pada saat itu. Bagaimana memanfaatkan aset PTBA untuk digunakan dalam mencapai visi-visi kota Sawalunto? Kita lakukan pendekatan dengan perusahaan. Alhamdulillah mendapat respon yang sangat baik sekali dari perusahaan. PTBA secara perusahaan terus mendukung visi-visi kota Sawalunto dalam menciptakan kota tambang yang berbudaya. Akhirnya mereka serahkan tanah seluas 393 hertar diserahkan kepada perintah mau dibangun apa silahkan. Kenyataannya sekarang, perusahaan tidak hanya memiliki kontribusi terhadap kota Sawalunto, tapi juga terhadap Indonesia dan bahkan dunia. Saat ini, Om Bilin Full Mind Heritage of Sawalunto sudah resmi menjadi warisan budaya dunia. Om Bilin telah menghidupi kota Sawalunto lebih dari 100 tahun. Dan selanjutnya terus akan menghidupi kota Sawalunto. Terima kasih telah menonton!